Di negara kita Malaysia, kita sudah tahu ada satu bantuan, ada satu organisasi, ada satu pihak yang berwajib, yang bertanggung jawab untuk mengagihkan bantuan mengikut kategori kita bukan sahaja kepada B40, M40 dan gelongan miskin tetapi dengan pihak-pihak yang seperti OKU, kanak-kanak, ibu bapak tunggal, orang tua dan bantuan OKU yang tidak berupaya, bantuan latihan dan sebagainya saya rasa anda tahu, bantuan-bantuan ini sepertinya bantuan JKM jadi, di bawah skim bantuan JKM ini, terdapat 9 jenis bantuan yang ditawarkan oleh pihak JKM termasuklah bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, bantuan anak pelihara elawan pekerja orang kurang upaya, bantuan am persekutuan, bantuan am permohonan bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar, dan bantuan latihan perantis untuk jumlah bantuan ini, pembayaran bantuan adalah berbeza-beza untuk setiap jenis bantuan yang saya sebut sebentar tadi untuk 9 jenis bantuan sebentar tadi, jumlah bantuan ini adalah berbeza-beza manakala untuk bantuan kanak-kanak maksimum RM1.000 sebulan untuk sebuah keluarga untuk satu keluarga Malaysia, untuk satu keluarga isi rumah ini untuk kanak-kanak maksimum adalah RM1.000 sebulan jadi, untuk Anda yang di luar sana, yang berkelayakan untuk memohon bantuan kanak-kanak ini, RM1.000 sebulan Anda bolehlah, kalau tidak tahu untuk berhubung Anda boleh dari ke jabatan kebajikan masyarakat yang berdekatan dengan daerah Anda jadi, jangan tunggu, jangan lepaskan peluang ini jangan berharap daripada orang untuk tolong Anda Anda datang terus ke jabatan kebajikan dan memohon di situ minta borang, mohon, tanya dengan pegawai itu, mereka akan bantu dan untuk tarik bayaran, inilah yang saya ingin kongsikan kepada Anda pembayaran dianggarkan, baru dianggarkan sebenarnya bermula pada 9 Mac ini jadi, hari ini 3 hari bulan, hari Kamis 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 hari lagi, lebih kurang minggu hadapan, hari Rabu, kalau tak silap jadi, itu adalah salah satu bantuan yang dikreditkan selain daripada BKM 2022 mana kalau untuk BKM 2022, saya harap semua penerima BKM Anda tetap bersabar untuk menunggu untuk menunggu bantuan Anda dikreditkan dan untuk berita baik kepada semua yang, semua penerima BKM yang mempunyai, yang memiliki ataupun mempunyai account Bank BSN tanya kepada Anda, sebab untuk Bank BSN adalah bank yang pertama sekali kerajaan akan kreditkan setiap bantuan-bantuan jadi, itu adalah satu info yang saya ingin kongsikan kepada Anda saya harap itu satu info yang bermanfaat kepada Anda so, apa tunggu lagi? saya harap kepada semua yang ingin memohon bantuan JKM ini Anda boleh terus datang direct ke Jabatan Kebajikan Masyarakat berdekatan dengan daerah Anda so, itu saja petang ini terima kasih semua yang sudah menonton video ini kepada yang baru dalam channel ini silahkan tekan butang subscribe dan like video ini jika Anda suka share kepada keluarga, rakan-rakan Anda dan siapa saja yang Anda mau share dan terima kasih semua selamat petang, bye-bye